Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Bu Nadia akan dimusuhi oleh Pak Rahmat dan juga Alina Karena ketahuan telah mengirim orang untuk menteror Shiva ya kawan-kawan Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita telah dibikin kerikitan ketika ada orang yang terus-menerus mengikuti Shiva ya kawan-kawan Ya orang tersebut adalah orang yang mirip dengan Ilham Dan orang itu disuruh oleh Bu Nadia untuk menteror Shiva Ya meski orang tersebut tidak harus menemui Shiva secara langsung Namun Bu Nadia meminta agar orang tersebut memastikan bahwa dirinya selalu hadir dalam kehidupan Shiva Dan Shiva merasa bahwa orang itu adalah Ilham ya kawan-kawan Terbukti orang itu pun langsung bergerak cepat Ketika Shiva saat itu habis menebus obat untuk Alina Shiva diikuti sepanjang jalan ya kawan-kawan Namun ketika Shiva mengejar orang tersebut Orang itu justru malah berlari dan bersembunyi Kejadian itu nampaknya tidak hanya terjadi sekali ya kawan-kawan Karena orang tersebut akan selalu terus-menerus mengikuti Shiva Hal itu terbukti Ketika Shiva sedang berada di butik Orang tersebut berada di depan butik dan selalu melihat ke arah Shiva Meski pada saat itu Shiva sedang berada di dalam ruangan Bahkan Shiva sampai ketakutan ya kawan-kawan Namun pada awalnya Shiva tidak berani untuk memberitahukan ini semua kepada orang lain Karena Shiva tak mau jika ada orang yang akan celaka Karena melindungi Shiva Namun pada akhirnya setelah dibaksa oleh Alina Shiva menceritakan semuanya bahwa dirinya sangat takut Karena ada seseorang yang sedang mengintai dirinya Awalnya Alina tidak berpikir bahwa Dhafri akan datang untuk menyelamatkan Shiva Karena pada saat Alina dan Shiva sedang Zoom Meeting Saat itu Dhafri tidak berada di kamar Alina Namun Dhafri justru malah mendengar semua percakapan Alina dan juga Shiva Sehingga akhirnya Dhafri pun berdigas menuju ke butik tempat Shiva bekerja Di sana Dhafri melihat sosok pria yang diceritakan oleh Shiva Dhafri sangat yakin bahwa pria tersebut berniat jahat kepada Shiva Dhafri langsung menegur pria tersebut Dan benar saja pria tersebut langsung lari dengang langgang Hingga Dhafri akhirnya mengejar pria tersebut Saat Dhafri sedang mengejar pria itu Ternyata Shiva melihat kejadiannya ya kawan-kawan Shiva tak menyangka jika Dhafri datang untuk menyelamatkan dirinya ya kawan-kawan Dhafri terus menerus mengejar pria tersebut Hingga pada akhirnya Dhafri berhasil untuk menjatuhkan pria tersebut Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua Menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru Mengenai alur cerita Sinetron Taijiwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Penonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada awalnya Dhafri mendapatkan perlawanan yang cukup sengit Dari orang suruhan bunadia tersebut Namun Dhafri bisa dengan mudah mengatasi orang itu ya kawan-kawan Sehingga orang itu pun sampai tersungkur tak berdaya Dhafri bertanya kepada orang tersebut Siapakah dirinya? Namun orang tersebut tidak mau menjawab ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Dhafri menghajar orang itu lagi Dan bertanya Sebenarnya apa maksud dari pria tersebut Mengintai Shiva? Apakah? Pria tersebut adalah mantan Shiva Atau bukan ya? Dhafri tentunya tidak tahu Karena Dhafri belum sekalipun melihat wajah Ilham Dhafri saat itu semakin naik hitam Ketika orang tersebut tidak mau mengakui dirinya Namun Dhafri tak kurang akal Dhafri terus-menerus menghajar orang tersebut Sampai akhirnya orang itu mengaku ya kawan-kawan Akhirnya orang tersebut mengaku bahwa dirinya Hanyalah orang suruhan yang disuruh oleh seseorang Untuk meneror Shiva ya kawan-kawan Dhafri semakin jengkel Dan semakin marah Mendengar jawaban dari Dhafri tersebut Akhirnya Dhafri pun memaksa Dhafri tersebut Untuk mengakui siapakah yang menyuruhnya Pada awalnya Dhafri tersebut tetap saja bungka mulut Namun setelah dihajar oleh Dhafri Akhirnya Dhafri tersebut buka mulut Dan mengatakan jika dirinya disuruh oleh Bu Nadia Memang Bu Nadia tidak menyuruh Dhafri tersebut Untuk mencelakai Shiva Hanya saja Bu Nadia ingin membuat Shiva resah Dan nantinya Shiva tidak betah tinggal di Jakarta Mendengar semua ini Dhafri tentunya sangat kesal ya kawan-kawan Dengan apa yang telah dikatakan oleh pria tersebut Dhafri tak menyangka Bu Nadia bisa melakukan hal seperti itu Karena rasa bencinya terhadap Shiva Tante Nadia sampai melakukan hal seperti itu Dhafri akhirnya menceritakan semua ini kepada Bu Indri dan juga Pak Rizky Ya kawan-kawan karena Dhafri tidak kuat melihat Shiva terus-menerus diperlakukan Seperti itu oleh Bu Nadia Ya pada akhirnya Bu Indri pun terus-menerus ikut mengawasi Shiva ya kawan-kawan Agar Bu Indri bisa menjamin keselamatan Shiva Karena Bu Indri dan Pak Rizky juga selalu menyuruh Dhafri untuk terus berhati-hati dan menjaga Shiva dengan baik Tak bisa dibayangkan jika nantinya Bu Indri ataupun Pak Rizky sampai keceplosan kepada Alina Ataupun kepada Pak Rahmat Tentang apa yang telah dilakukan oleh Bu Nadia terhadap Shiva Pastinya baik Pak Rahmat maupun Alina Semua akan sangat marah ya kawan-kawan kepada Bu Nadia Karena perilaku ataupun kejahatan Bu Nadia terhadap Shiva itu sudah terlalu berlebihan Kebencian Bu Nadia sudah terlalu berlebihan ya kawan-kawan Ya Memang kebencian Bu Nadia terhadap Shiva itu begitu besar Hingga membuat kita semua menjadi geregetan ya kawan-kawan Karena setiap ada kejadian buruk Pasti Bu Nadia akan selalu memojokkan Shiva Seperti apa yang terjadi kepada Alina ya kawan-kawan Bu Nadia selalu saja membuat Shiva merasa bersalah Dan merasa bahwa dirinya adalah wanita pembawa sial Nah Jika nantinya Pak Rahmat dan Alina benar-benar Membenci Bu Nadia karena hal itu Pastinya Bu Nadia akan sangat merasa kesetiaan ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena Cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.